Oke guys, selamat datang di channel Yongkilim guys Di video kali ini gue bakalan buat video tentang Cara farming ruby untuk patch sekarang atau untuk meta sekarang ini guys ya Karena kemarin ada yang komen di channel gue Eh di video gue yang kemarin gue upload guys Bang, tolong buatin video cara buat dapetin ruby untuk saat ini bang Kayak gimana, jualan apa itu yang laku gitu Ada yang nanya kayak begitu guys ya Nah untuk sekarang mungkin yang cara kalian buat dapetin ruby yang gampang itu guys Mungkin yang paling gampang lah ya Gue bisa bilang itu kalian jualan ini guys Bentar kita lihat disini dulu ya Di food ini bakalan ada yang nge-bid gak disini Nah kalau disini gak ada yang nge-bid kalian cek di request guys Di setiap server kalian pasti yang request makanannya beda-beda ya Tapi mostly-nya itu yang kebanyakan orang biasa requestnya itu ya Exotic, groguana roll Terus elbor, smoky elbor meat gitu Biasa kayak gitu-gitu aja guys ya Yang di request nah ini nih Kalian tinggal cari aja materialnya untuk groguana, elbor Tapi untuk server 101 ini Gue lagi kumpulin untuk jualan makanan horse tea hotpot ini guys Ya bebas sih kalian mau cari makanan apa aja Kalian lihat dulu di request Di requestan yang ada di server kalian itu Yang di auction itu apa aja guys Contohnya kalau gue disini kan server 101 itu Exotic, groguana, smoky elbor Terus ada ini horse tea hotpot Terus ada river racing fish soup Sama sweet sour sparrow food Sama scorpion king brood ini Kalian ini yang pertama ini yang paling gampang ya Ini paling gampang banget buat cari ruby guys ya Kalian gak perlu lama-lama langsung bisa dapet ruby Kalian tinggal cari materialnya ini Bentar Ini gue bakalan buat untuk yang elbor dulu guys Elebor Groguana ini gue cuma dapet segini ya Ini groguana gue gak jual guys Kalau groguana gue masih pake buat dragon horse gue ya Untuk groguana gue gak bakal jual Gue jualnya smoky elbor Nah ini nih elbor nih Nah ada dulu dulu ya Kalian kan material yang kalian butuhin Elbor height Elbor height itu ya Kalau kalian gak tau elbor itu kayak gimana Kayak gini nih Elbor height itu Kita cek di collect Terus di path ya Elbor itu Dia jenisnya grand guys ya Grand elbor Grand elbor Bentar-bentar Nah ini nih elbor Kayak gini nih guys Pokoknya bentuknya tuh kayak bagong guys Pokoknya kayak bagong lah Kalian cari aja di map Cuma agak langka ya Buat ditapetin Karena pasti banyak yang ngeburu guys Karena selain buat crafting makanan ini Kalian juga bisa pake buat crafting itu guys Salah satu material penting buat crafting Senjata maul guys Atau ya palugada itu Kalian butuh itu guys Ini kita crafting 10 biji dulu Ini buat si Smoky elbor Ini gue pengen kasih liat aja Cara jual itu kayak gimana Itu gampang banget guys ya Gak perlu susah-susah Simple aja Jualan makanan kayak gini ya Selagi kalian gak Kepake materialnya itu Ya kalian jual aja kayak gue kayak gini Gue jual lumayan guys Ya target aja Sehari kalian dapetin 100 atau 200 rubi gitu Ya kalau kalian Stamina atau tenaga Kalau kalian gak bosen ya Cari material elbor Ataupun Kalian bisa cari groguana Kalau groguana mungkin banyak ya Di server-server setiap server ya Groguana mungkin berserakan guys Karena agak susah di kill Cuma Banyak Tapi ya Server-server 01 Groguana banyak yang cari ya Tampaknya Terus Ini satunya Ini horse 2 hotpot Ini kalian Kumpulin Kumpulin material Spear big ini Spear big ini kalian dapetin Boss giant Harp was guys Oh iya Untuk lokasi elbor tadi guys Elbor itu dia di semua map ya Random dia Kalau untuk elbor itu dia di Random sini Cuma gue belum pernah ketemu elbor Di bagian salju guys Kalau di bagian-bagian gurun itu Kalau tempat-tempat padang pasir Itu gue udah pernah guys Kalau elbor ya Kalau untuk di es Kayaknya gak ada elbor ya Cuma kalau untuk giant Harp was ini Bentuknya itu kayak gimana Bentuknya Kayak Itu boss grand penguin guys Kalau kalian pernah tau itu Bentar Kita cari dulu disini Penguin Ini udah giant Ini udah robel ya Penguin ya Dia Bentuknya penguin guys Bentar Mana dia Mana dia Loh Kok gak ada guys Giant harpus 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 Bentukannya itu Bentukan penguin guys ya Bentar Kok disini gak ada ya Loh Nah ini nih Giant harpus Nah ini Dia penguin guys Boss grand penguin Dan untuk lokasinya sendiri Itu kalian bisa dapetin Di sekitar Kalau Ya di tempat saljuman aja guys ya Di tempat-tempat yang snow itu Yang tempat-tempat yang putih Gini Snow ini Kalau di west tuh Banyak ya Karena ada tempat 4 titik 4 titik Salju ini di 1 Ini 2 Ini 3 Sama di sekitar sini 1 Nah ini Banyakan sih dia Di daerah-daerah Kayak gini guys Tapi dia juga kadang Di pinggir-pinggir pantai Kayak gini Dia ada juga guys Kalau untuk si Harpus itu ya Dia deket Pinggir-pinggir pantai itu Dia ada Tapi kalian harus Ya Kalau untuk pinggir-pinggir pantai ini Gue gak tau lokasi Tepatnya itu dimana Tapi kalau Yang pasti ada itu Dia udah pasti ada Di tempat salju kayak gini Dia udah pasti ada Jadi kalian tinggal cari aja Di bagian salju ini Banyak kalian tinggal kill gitu Level Giant harpus itu Kalau di field itu 42 gitu Ini kata crafting dulu guys Kita crafting ini Sampai Ini gue bakalan abis nih guys 20 biji Nah Kita crafting Yang kalian butuhin itu sekarang adalah Cimera Beast Head ini guys Kalau gue Cimera Beast Head gue Jujur abis guys Abis karena gue pake Buat jual-jualan kayak gini guys Ya sebenernya Kalau dulu Mungkin gak kepake guys Gak penting gitu Tapi kalau sekarang ini Bener-bener Cimera Land Beast Head itu Penting banget ya Mana gue sekarang Agak jarang hunting Hunting Grand ya Kalau gue hunting Grand Pastilah Buat kebutuhan Ruby guys Gue hunting Grand Buat jualan Ruby Kayak gitu Ya ntar tips yang kedua Gue bakal kasih tau guys Kalian dapetin Atau cara jualan Atau cara jualan Dapetin Ruby yang Lumayan banyak itu Dari mana Ya ini yang cara paling gampang Dari jualan makanan Kayak gini Food Tasty food Ini buat Ini fungsinya buat apa Ini Ini buat Ya kalian kasih makan Ke pet-pet kalian guys Buat nambahin Atribut pet kalian Ya kalian pasti udah tau lah Banyak yang udah tau juga Kayaknya Dan ini juga Kadang-kadang Di server 101 Itu di Ini bisa Di request sama orang ya Tasty crispy spider Ini buat makanan Attendant Stellar Luna Kalau gak usah Untuk Luna lah intinya Kalian butuh wolf spider Wolf spider ini ya Mountain spider Sekian kill ya Giant mountain spider Yang warna Laba-laba Yang warna merah Yang gede itu Cari aja Itu ada Tapi ya Karena disini Orang banyak butuhnya Horse still Sama groguana Sama elbord Ya kita cari yang itu aja Ya intinya Kalau kalian ketemu Kalian cek aja dulu Di request-an Di auction kalian Kalian lihat Tour pada request apaan Nah Kalau udah request kayak gitu Ya kalian yang Kalian fokusin Kalian cari Ya Yang itu-itu guys Sekarang Proses penjualan Ke bagian item Bagian food Kita testi Oh di disk ada yang Oh ini Pertama Kita bakalan jualin Smoky elbor Elbor meat Aku tadi ada 10 biji ya Kita jual Nah udah selesai jual Terus Ini Horse still hot pot Kita jual Kita ada 20 tadi ya Kita jual Sell sukses Terjual Ini Dapat 20 rubi Sikat bosku Ini 20 rubi Jadi 18 rubi Ini karena ada Potongan 10 persen Ini potongan 10 persen Potongan 4 rubi Jadi 36 Ya kebanyakan Gue Banyakan jual-jual Kayak gitu Guys Ini Ini Ya ini Jualan Telur pet ya Floating mist Ya banyak lah Ini pokoknya jual-jualan Pet lah Jualan Bentar kita lihat Nah ini nih Gue jual-jualan Makanan lagi Jualan telur pet Jualan makanan Udah Ini rata-rata Makanan semua nih Exotic groguan Ini Gue kebanyakan Kemarin nih Gue jual semua Ya Kalau udah kebanyakan Mati lagi gitu Kayaknya jual aja Nah untuk yang berikutnya itu Apa Kalian bisa jualan Barang ginian nih guys Nih Gue kasih tau Ini paling Joss banget ya Skill book sword tuh Skill book Skill book Skill book ungu Kayak gini Ini penting banget ya Ini banyak yang Ini requestan loh Ini requestan orang ya Ini banyak request Tapi kalau requestan disini Biasa Mending kalian Jangan Jualan dari request ya Untuk skill book itu ya Skill book itu kalian jualin Misal contoh Kalian dapet yang Remenan Eh remenan lagi Kalian jualin ini guys Jualin skill book Skill book Warna ungu Kayak gini Ya yang palingan Sekarang yang masih laku Itu skill Skillnya si Maul Sama skill Sword ya Sword itu yang paling Mahal itu untuk sekarang ya Untuk sekarang yang gue tau Itu yang mahal banget Itu si ini Skill armor brick Pure kayaknya Nah ini nih Nah ini nih Armor brick pure Ini mahal banget guys Kalian jual mungkin 600-700 Atau harga rata kanan Itu mungkin masih laku guys ya Serius Kalian jual 600 ini Sebentar juga dibeli Sama orang guys Kalau kalian mau jual Tapi biasa orang Kayak gini Gue gak tau sih Dijual atau enggak guys Armor brick Biasa orang main tuker guys Kadang di server 101 Ada yang punya armor brick Dia shot di global Tuker sama 2 IBS Illustrator Illustrator Bissol guys Kadang tuker 2 biji gitu Kadang ada yang juga Yang mau tuker Gitu guys Terus untuk yang Lagi happy nih Ini remnant pick guys Remnant pick itu Skillnya kayak gini nih guys Yang gue Gue pernah Kasih review Ternyata ya Remnant pick itu Kayak gini Itu kayak keluarin Satu tebasan doang Tapi dia Enaknya itu Dia sambil gerak Bisa keluar Bisa dapet efek stun Makanya itu Harganya sekarang Mungkin mahal guys ya Terus Misal clever ini Juga Ini mahal ya Ini Banyak yang cari juga nih guys Ini kayak Eh bukan Mestal clever ya Gue lupa nih Mestal Skybreaker guys Skybreaker Skill dari maulnya Skybreaker Skybreaker Master Sama Argo Golden Aura Yang garta Ini kalian Kalau pakai ini Ntar Kalian bisa langsung Skybreaker itu Nggak perlu ngecas Langsung ntar Langsung lepas Itu Demeknya sakit Bisa one hit kill So mungkin Untuk jual-jualan Yang paling Banyak dicari orang Pasti Makanan Food Food untuk kasih Makan pet Buat dapetin Atribute Sama Kalian jualan Skillbook yang warna ungu Tapi untuk Effort Untuk kalian dapetin Skillbook yang warna ungu Itu agak Susah guys Karena kalian harus Crafting guys Craftingnya itu Dapetinnya Craftingnya itu Kayak gimana Cara ngecraft itu Ya Karena pasti banyak Udah tau lagi sih Kalian crafting Di tempat yang Meditasi itu Meditasi Bentar kocek Meditasi Tempat Meditasinya Bentar Gue lupa gak Suatu Oh di luar Di luar Nah ini nih Tempat kayak gini nih Ini namanya apa nih Pokoknya kalian Ke tempat yang copy Terus kalian ke Divine Tom Kan craftingnya ini Kalian butuh materialnya Ini guys Spirit crystal Spirit crystal itu Kalian bisa dapetin Dari mana Kalian ngehancurin Yang Kalian nge-smelting Skillbook yang warna Kuning kayak gini guys Kalian baru bisa dapetin Itu Spirit yang tadi guys Buat material buat crafting Yang skillbook Atau rune Yang warna ungu Oke So mungkin untuk Pembahasan cari Cara dapetin Rubin Tux Meta sekarang ini Ya segini aja sih Gue yang kilim Pamit untuk diri guys See you on the next video Bye bye